Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Aizani Daroin Kali ini saya akan memberikan contoh soal penilaian akhir semester materi Akhidah Lakh Kelas 10 semester 1 tahun 2023 1. Dalam pembahasan yang masyur Akhidah diartikan sebagai A. Tauhid B. Iman Kepercayaan Atau keyakinan C. Talib Mikad batin D. Batin manusia E. Belum ada pengikat Jawabannya adalah B. Iman, kepercayaan, atau keyakinan Soal nomor 2 Akhidah yang berarti A. Iman atau keyakinan B. Sabar atau tahan C. Simpul atau ikatan D. Tali pengikat E. Iman atau kepercayaan Jawabannya adalah D. Tali pengikat Soal nomor 3 Yang dijadikan sebagai pedoman pokok bagi akhidah Islam adalah A. Mustalah hadis B. Alkitab C. Al-Quran dan hadis D. Fikih E. Mashab Jawabannya adalah C. Al-Quran dan hadis Soal nomor 4 Akhidah Islam merupakan fondasi yang diatasnya dibangun hukum syariat Hal ini pendapat menurut A. Syekh Muhammad Abduh B. Al-Wazali C. Sahabat Nabi D. Syekh Ali Tantowi E. Mahmud Shaltud Jawabannya adalah E. Mahmud Shaltud Soal nomor 5 Kemurnian akhidah Islam ini akan terbelihara hingga hari kiamat Ini disebabkan karena A. Sesuai dengan hati nurani B. Tersumber pada wahyu Allah C. Bersumber pada sunnah D. Mudah dimengerti E. Diterima oleh akal sehat Jawabannya adalah B. Tersumber pada wahyu Allah Soal nomor 6 Dalil nakli adalah dalil yang didasarkan kepada A. Akal fikiran B. Logika C. Ilmu mantek D. Al-Quran dan sunnah E. Alam dunia Jawabannya adalah D. Al-Quran dan sunnah Soal nomor 7 Pengertian akhidah dalam Islam secara epistemologi yaitu A. Ikatan simpul B. Menolong C. Berjanji D. Bersumpah E. Kejujuran Jawabannya adalah A. Ikatan simpul Soal nomor 8 Ilmu yang pelajari wujud dan sifat Allah adalah ilmu akhidah menurut A. Muhammad Salatut B. Sheikh Muhammad Abduh C. Sheikh Ali Tantawi D. Al-Wazali E. Ibn Khaldun Jawabannya adalah B. Sheikh Muhammad Abduh Soal nomor 9 Tujuan akhidah Islam adalah A. Membahagiakan orang B. Menjaga kesimbangan diri C. Ketenangan jiwa dan fikiran D. Bermuamalah E. Bertakwa Jawabannya adalah C. Ketenangan jiwa dan fikiran Soal nomor 10 Ruang lingkup akhidah Islamia menurut Hasan Al-Bana meliputi A. Islamia Khusnunia B. Ilahiyat Nubuat Rohaniya Samiyat C. Akhlakul karimah Arkanul iman D. Kepercayaan dan keyakinan E. Kepercayaan tentang alam wa'id Jawabannya adalah B. Ilahiyat Nubuat Rohaniya Samiyat Soal nomor 11 Metode peningkatan kualitas akhidah Islamia melalui A. Pelatihan B. Pembinaan C. Pembiasaan dan keteladanan D. Melalui pembentukan E. Melalui pengukuhan Jawabannya adalah D. Melalui pembentukan Soal nomor 12 Dibawah ini adalah metode peningkatan kualitas ahlak Kecuali A. Metode perumpamaan B. Metode penguatan C. Metode keteladanan D. Metode pembiasaan E. Metode ibroh Dan ma'uizah Jawabannya adalah C. Metode keteladanan Soal nomor 13 Ilmu yang bicarakan tentang keesan Allah disebut A. Ilmu Tuhan B. Ilmu etika C. Ilmu hadis D. Ilmu tauhid E. Ilmu akhlaq Jawabannya adalah A. Ilmu Tuhan Soal nomor 14 Di antara hikmah bertauhid adalah A. Membuat orang suka bersedekah B. Membuat orang suka dengan yang lain C. Menimbulkan sikap pesimis D. Menumbuhkan sikap optimis E. Merubah akal fikiran manusia Jawabannya adalah D. Menumbuhkan sikap optimis Soal nomor 15 Ilmu yang bahas tentang dasar-dasar agama disebut A. Ilmu agama B. Ilmu nujum C. Ilmu filsafat E. Ilmu usuluddin Jawabannya adalah E. Ilmu usuluddin Soal nomor 16 Di dalam ilmu tauhid ada juga disebut dengan ilmu akhahid yang artinya A. Ilmu logika B. Pokok-pokok agama C. Ilmu keesaan D. Keyakinan E. Ajaran islam Jawabannya adalah D. Keyakinan Soal nomor 17 Ilmu yang bahas tentang masalah yang dijadikan objek sasarannya adalah masalah ketuhanan Disebut A. Ilmu kalam B. Ilmu akhahid C. Ilmu suluddin D. Ilmu tauhid E. Ilmu ilahiyah Jawabannya adalah E. Ilmu ilahiyah Soal nomor 18 Pokok-pokok pembahasan yang menjadi ruang lingkup ilmu tauhid meliputi A. Ma'rifat B. Ma'rifat Al-Mabda C. Ma'rifat Al-Mabda Ma'rifat Al-Wasikoh Ma'rifat Al-Ma'ad D. Ma'rifat Al-Ikhlas Al-Iman Al-Amal E. Ma'rifat Al-Ma'ad Tauhid Al-Islam Jawabannya adalah C. Ma'rifat Soal nomor 19 Ma'rifat yang bahas tentang para utusan Allah Disebut A. Ma'rifat Al-Ma'ad B. Ma'rifat Agama C. Ma'rifat Teologi D. Ma'rifat Al-Wasikoh E. Ma'rifat Al-Mabda Jawabannya adalah D. Ma'rifat Al-Wasikoh Soal nomor 20 Berdasarkan dengan jenis dan sifat keyakinan Tauhid Macam-macam Tauhid yang berhubungan dengan A. Ketuhanan B. Sifat Allah C. Kesempurnaan sifat Allah D. Kuasaan Allah E. Semua benar Jawabannya adalah E. Semua benar Soal nomor 21 Seorang muslim yang miskin tapi tidak menunjukkan kesulitannya kepada orang lain Dan pantang untuk meminta-minta adalah contoh dari perbuatan A. Hikmah B. Shaj'ah C. Ifah D. Adalah E. Mujadalah Jawabannya adalah C. Ifah Soal nomor 22 Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan aturan hukum Allah disebut A. Etika B. Akhlak C. Moral D. Kebiasaan E. Sikap Jawabannya adalah B. Akhlak Soal nomor 23 Beribadah hanya kepada Allah untuk mengharap ridhonya Orang tersebut mendapat predikat sebagai A. Muhlisin B. Muhsinin C. Mujahidin D. Mufsidin E. Munafikin Jawabannya adalah A. Muhlisin Soal nomor 24 Secara umum tugas Nabi Muhammad di muka bumi ini berkaitan dengan urusan A. Iman B. Akhlak C. Ajaran Allah D. Ibadah E. Akhidah Jawabannya adalah B. Akhlak Soal nomor 25 Beberapa ciri-ciri akhlak islami adalah A. Kebutuhan yang tetap B. Kewajiban yang harus dikerjakan C. Kebaikannya bersifat menyeluruh D. Kelebihannya bersifat mutlak E. Tidak menentu Jawabannya adalah C. Kebaikannya bersifat menyeluruh Soal nomor 26 Di bawah ini adalah macam-macam ahlak Kecuali A. Akhlakul wad'iyah B. Akhlak Rasulullah C. Akhlakul karimah D. Akhlak mulia E. Akhlak mahmudah Jawabannya adalah A. Akhlakul wad'iyah Soal nomor 27 Tidak berat sebelah Tidak memihak Berpegang pada kebenaran Sepatutnya dan tidak sewenang-wenang Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Sabar B. Adalah C. Ifah D. Syajah E. Ihsan Jawabannya adalah B. Adalah Soal nomor 28 Peningkatan kualitas akhlak dilakukan melalui lingkungan keluarga Formal dan A. Lapangan B. Luar sekolah C. Rumah tangga D. Lingkungan masyarakat E. Institusi Jawabannya adalah D. Lingkungan masyarakat Soal nomor 29 Bismillahirrahmanirrahim Isi kandungan ayat di atas adalah A. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu B. Rasulullah adalah sebaik-baiknya umat C. Rasulullah adalah manusia terpilih D. Rasulullah adalah suri tauladan yang baik E. Allah mengutus Rasul ke dunia Jawabannya adalah A. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu Soal nomor 30 Bismillahirrahmanirrahim Surah Nur ayat 33 Ayat tersebut di atas bermakna kesucian diri dari A. Jasad manusia B. Hati sanubari manusia C. Maluk hidup D. Panca indera E. Makan harta orang lain Jawabannya adalah D. Panca indera Soal nomor 31 Normai mengajarkan akhlak kepada manusia dengan berpedoman kepada olah fikir dan pengalaman manusia disebut A. Etika B. Adat istiadat C. Norma sekunder D. Norma agama E. Tingkah laku Jawabannya adalah C. Norma sekunder Soal nomor 32 Ahlak memiliki persamaan kata dengan etika yang berasal dari bahasa A. Latin B. Yunani C. India D. Cina E. Sansekerta Jawabannya adalah B. Yunani Soal nomor 33 Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia Menyuruh kepada emaruf Adalah arti dari surah A. Alimron ayat 110 B. Surah Yusuf ayat 111 C. Surah Lahzab ayat 110 D. Surah Lahzab ayat 21 E. Surah Bekoro ayat 323 Jawabannya adalah A. Surah Alimron ayat 110 Soal nomor 34 Secara etimologi kata likmah berarti A. Kekuasaan B. Kebijaksanaan C. Perumpamaan D. Pengalaman E. Semua benar Jawabannya adalah B. Kebijaksanaan Soal nomor 35 Kata likmah mengandung makna penjagaan kepada kemarahan A. Amal B. Adil C. Hilm D. Ilmu E. Nubuah Jawabannya adalah C. Hilm Soal nomor 36 Memelihara diri dari suatu yang merusak kehormatan dan kesucian disebut A. Hikmah B. Ifah C. Shaj'ah D. Adalah E. Kesucian Jawabannya adalah B. Ifah Soal nomor 37 Ahlak terpuji disebut juga dengan ahlak A. Mazmumah B. Muslimah C. Merhamah D. Mahmudah E. Muhrimah Jawabannya adalah D. Mahmudah Soal nomor 38 Keberanian atau keperwiraan demi menegakkan ajaran Allah disebut A. Mu'amalah B. Hikmah C. Ifah D. Ahlak E. Shaj'ah Jawabannya adalah E. Shaj'ah Soal nomor 39 Bentuk keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan di luar medan peperangan dalam menegakkan kebenaran disebut A. Shaj'ah B. Shaj'ah Harbiya C. Shaj'ah Nafsiyah D. Shaj'ah Akidah E. Shaj'ah Ahlakiyah Jawabannya adalah C. Shaj'ah Nafsiyah Soal nomor 40 Bentuk-bentuk adil diantaranya adalah A. Adil terhadap Allah B. Adil terhadap diri sendiri C. Adil terhadap makhluk lain D. Adil terhadap orang lain E. Jawaban A. B. C. Dan D. Benar Jawabannya adalah B. Adil terhadap Diri sendiri Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh